Selanjutnya kita ke pertanyaan berikut nih Kak. Nah ini untuk pertanyaan, sebentar, wah ini ada banyak banget nih Kak pertanyaannya dan buat pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih pembahasannya sama, nggak kita bacain lagi ya. Nah ini, oke ini untuk saham dari INKO, nah dari restik INKO akan menyentuh di Rp8.400 lagi nggak Kak? Dan antan bisa sampai ke Rp5.300, nah mari kita lihat secara teknikal. Oke, cara teknikal ya. Kalau misalnya mungkin atau nggak ya we hope ya, kita berharap demikian nih teman-teman nih. Jadi kalau dilihat dari teknikal ke Rp8.400, oke ke Rp8.400 untuk INKO ya. INKO Rp8.400, ya ini untuk INKO sendiri ke Rp8.400 kita bicara jangka menengah mungkin ya, itu masih memungkinkan kok. Karena INKO tuh pernah menyentuh level tertinggi di Rp8.800 itu di 20 April 2022, jadi possibility-nya INKO untuk ke Rp8.400 itu masih cukup terbuka lebar ya. Tapi memang kalau kita bicara teknikal nih teman-teman, bicara teknikal, INKO ini kalau dari indikator momentum stokastiknya dia memang sudah mulai bergerak turun ya. Di sini stokastiknya dead cross, udah di level overbought, jadi dia ada indikasi bisa terkoreksi terlebih dulu untuk INKO. Mungkin support terdekatnya INKO ini di sekitar level Rp7.000 nih untuk INKO sendiri. Tapi kalau melihat dari, kita bicara dari sektoralnya juga ya, INKO itu apakah mungkin ke Rp8.400? ya kemungkinannya akan sangat besar, bisa ke Rp8.400, karena dari nikelnya juga ya, karena demand akan nikel juga masih cukup tinggi di tahun ini. Ditambah lagi ke depannya akan ramai sekali permintaan dari EV baterai ya, Mas Dendi. Kan EV baterai itu kan bahan baku pembuatan baterai itu nikel. Jadi demand akan nikel itu, demand akan nikel itu ke depan juga atau sepanjang tahun ini juga masih cukup tinggi dan probabilitas INKO ke Rp8.400 masih sangat memungkinkan di tahun ini. Kemudian apa? Antam ya? Antam. Antam kalau kita lihat secara teknikal, ya. Kayak untuk antam bisa ke Rp5.700. Kayaknya bisa, tapi terlalu jauh sepertinya ya. Oke, Antam saat ini di Rp2.450 ya. Antam dari sisi teknikal pun, stokastiknya dia bergerak di area netral, MACD-nya. Ya, MACD-nya juga masih bergerak konsolidasi. Nah, ini untuk Antam sendiri, karena kemarin itu kan sudah lewat ya periode kumdividennya ya. Hari ini, bahkan Antam itu kalau nggak salah kumdividennya tanggal 3 Juni ya, Mas Dendi. Coba correct me if I'm wrong. Kumdividennya tanggal 6. Kumdividennya tanggal 3. Hari ini berarti... Oh, X-nya tanggal 6 ya? Iya, hari ini berarti X-nya. Betul. Betul. Nah, jadi koreksinya Antam ya memang nggak heran ya, koreksi wajar. Karena hari ini juga tanggal X-nya Antam. Dan asing juga hari ini netral saham Antam. Terus kalau dilihat secara teknikal, dia masih ada potensi turun. Ini support terdekatnya Antam sendiri ada di level 2.330. Kalau dia berhasil mempertahankan 2.330 itu ya, atau dia tidak bergerak di bawah 2.330 itu, dia masih ada ruang cukup lebar untuk ke level 2.740. Nah, kalau untuk ke level 5.700, mungkin teman-teman bisa lebih panjangkan lagi holding periodnya ya. Mungkin bisa 2 tahun gitu kali. Untuk jangka terdekat, sepertinya kayaknya belum ya, kaknya. Karena di tahun ini juga paling tingginya di sekitaran 3.300-an. Iya, karena ada level-level resistance yang dia harus breakout dulu. Di sini ada 2.740, resistance terdekat. Kalau dia breakout 2.740, dia baru berpotensi ke level 3.000-an, teman-teman. Oke. Nah, dua pertanyaan lagi ya, kak ya? Nah, ini ada dua pertanyaan yang keren. Kita coba meninggalkan dulu komoditas. Nah, ini ada pertanyaan dari Sander. Ada, komoditas ini sekarang lagi dipucuk, justru teh yang lagi jatuh. Nah, ini saham-saham teknologi. Gimana nih, Kak Kisti? Oke. Apakah ini saatnya untuk akumulasi saham teknologi? Ya, kalau kita bicara kinerja ya, kalau saham-saham teknologi itu kan termasuk saham-saham dalam kategori growth stock. Kalau growth stock itu kriteria utamanya memang bukan valuasinya murah atau enggak. Karena harga sahamnya pasti udah lebih tinggi daripada valuasinya. Apalagi kinerjanya juga, saham-saham growth stock itu karakternya adalah kinerjanya belum menghasilkan untung gitu ya, dari bisnisnya. Jadi, apakah saat ini ada akumulasi saham teknologi ada atau enggak, ini bisa kembali lagi kepada profile risiko Kak Sanderade-nya nih. Jadi, kalau misalnya Kak Sanderade itu memang profile risk-nya itu agresif ya, yang apa ya, kalau agresif kan berarti risk taker gitu ya. Nah, akumulasi di saham teknologi, di mana saham teknologi itu mayoritasnya belum menghasilkan profit ya, belum untung bisnisnya. Saat ini boleh aja gitu, untuk akumulasi di saham teknologi tersebut. Tapi, lagi-lagi ya, high risk kan high gain ya, berarti kalau misalnya Kak Sanderade ini berani untuk take risk tersebut, ya pasti ada gain yang tinggi juga nih nanti ke depannya ya. Karena kan teknologi saat ini memang lagi turun terus nih sahamnya. Nah, karakter dari growth stock itu yang Kak Sanderade perhatikan itu dari sisi EPS-nya. Jadi, dari rasio EPS-nya, earning per share-nya, itu dia konsisten mencatatkan kenaikan atau enggak. Jadi, walaupun dia masih profit loss, walaupun dia masih rugi bersih, tapi kalau EPS-nya semakin antar periode itu semakin membaik, berarti dia konsisten tumbuh gitu ya. Dia konsisten growth. Jadi, boleh dipertimbangkan untuk akumulasi di saham-saham teknologi tersebut gitu. Tapi, lagi-lagi nih, untuk saham teknologi memang kesannya lagi menarik. Tapi, ada lagi challenge-nya nih. Challenge-nya di tahun ini mungkin untuk saham teknologi itu seputar kenaikan suku bunga acuan. Karena kalau suku bunga acuannya naik, biasanya kan korelasinya negatif ke saham tech. Di mana saham tech itu lagi-lagi bisnisnya belum menghasilkan untung. Banyak sekali saham-saham teknologi yang masih, utangnya masih, porsi utangnya masih cukup besar. Kalau suku bunga acuannya naik, berarti kan ada beban operasional tambahan gitu ya dari beban bunga credit-nya itu. Nah, itu pasti akan mengkhawatirkan dari sisi margin-nya juga. Jadi, ya balik lagi nih, Kak Sandara, kira-kira percaya atau enggak terhadap saham-saham kategori growth stock ini? Oke. Nah, dan pertanyaan terakhir ini dari Kak Tiker Sik, Kak. Nah, untuk saham-saham batubara yang padanya-nya rajin memulihkan disiden dengan jumlah besar, apakah cocok jika dibeli untuk saat ini? Oke. Wah, pertanyaannya luar biasa nih. Saham-saham batubara yang notabene-nya rajin membagikan dividen dalam jumlah besar. Betul. Cocok dibeli untuk saat ini. Iya, kenapa? Enggak. Kak Tiker Tik. Memang kalau bicara saham-saham pertambangan ya, call gitu, itu dividennya memang biasanya besar-besar. Apalagi dari komoditasnya sendiri juga sudah naik ya. Harga batubaranya itu sudah di atas 400 USD per metric ton gitu ya. Sampai saat ini juga potensi ke depannya untuk komoditas call-nya sendiri juga masih cukup prospectable. Nah, apakah dibeli, cocok dibeli saat ini? Silahkan, silahkan katik-kertik kalau misalnya percaya. Dan saya di sini paling mau kasih insight dari komoditasnya paling ya. Karena kalau dilihat, call itu juga masih potensial kok untuk jangka pendek ke menengah lah. Ini juga masih cukup potensial untuk call, komoditas call. Kenapa? Karena sejumlah negara itu masih sangat membutuhkan pasokan batubara. Terutama di India ya, mereka itu kan lagi krisis listrik. Mereka itu butuh bahan baku listrik ya, call. Call itu kan bahan baku untuk power plant juga, batubara untuk listrik ya. Kemudian dari mitra dagang kita, dari Cina, Cina juga kan kemarin sempat lockdown dua bulan ya, Mas Dendy. Nah, sekarang kan udah longgar lagi. Sekarang udah longgar lagi nih, Cina nih. Oh, udah longgar lagi ya? Betul. Saat ini Cina udah longgar, aktivitas manupaktur juga udah kembali normal, bisnis juga udah menggeliat di Cina ya. Jadi dia juga membutuhkan banyak sekali pasokan batubara. Demandnya masih tinggi gitu. Tambahannya lagi, geopolitik Rusia-Ukraina yang sampai saat ini belum meredah gitu. Bahkan ada embargo dari Uni Eropa untuk Rusia. Mereka nggak mau impor komoditas dari Rusia. Nah, ini kan terbatasnya pasokan di tengah demand yang tinggi, pasti kan akan menaikkan dari sisi harga komoditas tersebut gitu ya. Jadi untuk komoditas call, untuk dibeli saat ini masih oke, masih prospectable, dan demandnya pun dalam jangka waktu short term ke mid term juga masih menarik, masih potensial, teman-teman. Oke, nah menariknya memang kalau kita lihat sentimen ya untuk komoditas khususnya di call ya, di batubara ini termasuk yang panjang juga ya sentimennya dari akhir tahun kemarin, terus sentimennya lanjut-lanjut-lanjut terus bahkan sampai dengan beberapa hari yang lalu, yang terbaru ya kalau nggak salah itu dari India memang lagi gitu stok batubara yang besar dan sebenarnya kita juga harus berbang karena pemain besarnya juga kita termasuk di dalamnya sebagai negara peng-ekspor batubara. Tapi ya bagaimana juga pemerintah mengatur keseimbangannya juga kan, karena jangan sampai kejadian di tahun kemarin, di akhir tahun kemarin itu terulang. Ketika kita sudah ekspor ke luar negeri, sebenarnya ternyata dari PLN kita malah kekurangan. Nah, itu kan bahaya juga sebenarnya. Nah, jadi masih cukup seksi ya untuk kalau kita lihat di sektor-sektor komoditas karena memang masih adanya ketegangan di negara-negara Eropa, di China, dan Rusia. Nah, kemudian terakhir nih Kak Cisi, tadi kita sudah banyak banget bahas terkait dengan market update dan lebih banyak ke, apa namanya, disiden-disiden. Nah, kalau kita melihat saat ini yang ekonomi sudah mulai pulih, manufaktur, semuanya sudah mulai bergeliat, sudah mulai aktivitas sudah kembali normal. Biasanya kalau saya melihat aktivitas sudah mulai normal itu dari macetnya, Kak. Dari macetnya di jalan sama macetnya di KRL itu seperti apa gitu kan. Karena itu sudah mulai terjadi lagi. Nah, kira-kira ketika kondisinya sudah seperti ini, sektor apa nih yang akan potensial untuk jangka pendek hingga menengah, Kak? Saya pikir kalau untuk sektor yang masih potensial jangka pendek ke menengah, saya pikir masih sektor energi ya. Karena sektor energi aja kalau kita bandingkan dengan benchmark IHSG kita ya, kalau misalnya dijadikan acuannya itu IHSG atau indeks kita, itu sudah melampaui kinerjanya IHSG. Kalau IHSG dari awal tahun tumbuhnya 7%, IDX energi itu sudah tumbuh dari awal tahun itu 50% lebih gitu. Jadi, sampai saat ini masih potensial, apalagi geopolitik Rusia-Ukraina juga sampai saat ini juga belum meredah. Itu juga masih boleh teman-teman watch sektor energi dan saham-saham. Yang menurut kami potensial di sektor energi itu, pertama itu yang relate ke komoditas call. Komoditas call bisa di-watch saham-saham call yang punya banyak porsi ekspor, seperti TMG, kemudian Harum, dan juga Adaro. Kenapa kita pilih itu? Karena porsi ekspor mereka ini atau emiten-emiten ini juga cukup besar ya porsi ekspornya. Dan tambahannya khusus Harum juga, Harum ini sudah mulai diversifikasi mereka punya bisnis ke smelter nickel. Jadi, ada tambahannya lagi nih untuk Harum. Kemudian, selain call, kita juga lihat nickel juga masih potensial. Nickel itu nggak lain, nggak bukan karena trend dari EV battery ke depan kan kayaknya semakin meningkat ya, semakin ramai gitu, demand-nya tuh semakin tinggi gitu. Jadi, kita juga masih lihat emiten-emiten yang relate ke nickel juga masih prospectable. Mungkin pilihannya boleh di-watch, ada Inco, kemudian ada Indie, kita juga suka Indie nih teman-teman. Dan juga ada Antam, kita juga masih suka Antam. Nah, selain itu, mungkin bosan ya teman-teman ya, bicaranya kok sektor energi terus gitu ya. Nah, ini teman-teman boleh perhatikan multiplier effect yang tercipta juga dari kenaikan sektor energi ini ya, karena banyak sekali multiplier effect tercipta nih teman-teman. Pertama, dari tadi tuh emiten shipping, pelayaran. Di sini juga, kita juga masih lihat ini ada impact positif dari naiknya sektor energi. Mungkin saham-saham yang boleh di-watch list, ada UNTR, United Tractor. Kemudian SMDR, tadi udah dibahas juga SMDR. Kita juga masih suka remas gitu. Nah, dari pelonggaran aktivitas, kita tuh suka saham-saham yang terkait dengan retail. Karena, kenapa retail? Karena kalau kita lihat, di dua tahun belakang itu kan retail cukup tertekan. Jadi, retail udah mulai bangkit lagi, jadi kita lihat potensial upside-nya masih lebar sekali untuk retail. Dan emiten-emiten retail yang kita suka ya, yang kita suka itu ada AMRT. Kenapa AMRT? Karena dia punya kemampuan adaptasi bisnis yang baik nih, Mas Dendi. AMRT itu banyak sekali menggandeng mitra-mitra. Kayak dia bahkan udah mencoba dunia metaverse gitu. Ini kan inovasi kinerja bisnisnya luar biasa gitu ya untuk AMRT. Selain itu, dia juga masuk ke beberapa indeks global kemarin kan. Kita juga katalis positif untuk AMRT. Kemudian, untuk retail kita juga masih suka MAPI. MAPI juga, dia juga mendiversifikasi bisnisnya juga ya. Dia selain retail dari Garmen, dia juga ada F&B juga gitu. Jadi, kita masih suka itu. Kemudian, yang terakhir nih. Yang terakhir, kita juga suka dari emiten-emiten terkait yang punya bisnis lahan industri gitu. Lahan industri. Kenapa? Karena kalau kita lihat, banyak sekali katalis positif yang mendukung emiten-emiten pemilik lahan industri ini. Yang pertama, terkait omnibus lau. Omnibus launya itu kan sudah mempermudah foreign untuk investasi di sektor real ya. Jadi, lahan industri ke depannya masih akan cukup potensial pertumbuhannya. Terus, kedua, masih terkait dari pelonggaran pembatasan perjalanan. Kan sekarang udah gampang banget kayaknya Mas Dendi ya. Kayaknya nggak perlu antigen, nggak perlu PCR. Kalau udah vaksin booster, udah bisa terbang gitu ya. Udah bisa. Jadi, kita juga lihat dari pelonggaran pembatasan perjalanan juga itu katalis tambahan untuk emiten-emiten yang bisnisnya di lahan industri. Karena banyak sekali nanti kan para pelaku bisnis ya atau pelaku usaha lah ya. Itu yang survei langsung ke lokasi. Jadi, kita lihat dia juga ada efek dari pelonggaran pembatasan aktivitas sosial ini. Nah, pilihannya mungkin ada DEMAS, ada SSIA, sama ada BESNIL gitu teman-teman. Tapi, lagi-lagi disclaimer on ya. Lagi-lagi sesuaikan dengan profile risiko yang teman-teman punya. Oke. Banyak sekali ya ternyata rekomendasi yang diberikan ada dari sektor batu bara, kemudian shipping, kemudian retail, sama penyedia lahan kosong gitu kan. Nah, silahkan teman-teman, Bapak-Ibu investor, cilih sendiri ya dan seramatis sendiri kira-kira mana nih yang cocok buat rekan-rekan investor dan cukup untuk modalnya. Ya, karena ada yang tadi disampaikan oleh Kak Cisih yang memang satu lotnya lumayan mahal juga gitu kan. Jadi, nggak bisa beli borongan gitu. Jadi, harus nggak bisa banyak gitu ya. Tapi, ya itu tadi deh. Kalau kita balik lagi ke titik investor kan. Investor ada yang agresif, yang suka mengambil resiko. Kemudian ada yang konservatif, menghindari resiko. Dan ada yang menderat. Ini pemilihan sahamnya itu beda-beda. Nah, mungkin tadi ketika ada pertanyaan untuk saham Cisih itu lebih cocok ke investor dengan tipe agresif. Karena untuk yang konservatif, mereka bakal berpikir lebih baik perusahaan yang growth-nya tumbuh meskipun pelan, tapi secara jangka panjang kalau ditarik jaris lurus itu tetap tumbuh. Nah, jadi itu ya apa yang kita sampaikan tadi itu disclaimer on dan disesuaikan dengan kondisi atau profile resiko dari Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian terkait dengan rekomendasi ataupun informasi-informasi yang telah kami sampaikan. Dan jangan lupa buat yang nonton Live IG ya, pada hari ini kita juga mau buat kegiatan lagi nih dengan Ajaib. Sekolah Pasar Modal bersama Ajaib. Meskipun Ajaib belum ada di Sulawesi Tengah ya, di Palu, tapi kita tetap bisa berkelabrasi. Karena kalau mungkin Bapak-Ibu, rekan-rekan investor nonton YouTube atau scroll Instagram itu, setiap scroll dikit ada Ajaib, ada Ajaib. Nah, jadi bingung kan Ajaib itu apa. Nah, nanti kita, ini setelah kita bahas ya, dan nanti juga bakalan kita bahas di sekolah Pasar Modal. Bagaimana cara membuka rekening saham di Ajaib, kemudian mekanismenya seperti apa, kemudian sinya gimana. Dan yang perlu diketahui meskipun saat ini ya, belajar juga dari pandemi, meskipun perusahaan sekuritas belum ada di Sulawesi Tengah, di Kota Palu, tapi tetap Bapak-Ibu yang ingin melakukan pembukaan rekening saham itu sudah bisa. Karena sistemnya sudah digital. Nah, mungkin ada tambahan lagi, Kak Cisih? Paling sih tambahannya dari aku lebih kepada kutipan dari Peter Lynch nih, Mas Dendy. Nih, teman-teman, untuk teman-teman semua, selaku investor ataupun trader ya di pasar saham, sebaiknya know what you own and know why you own it. Jadi, teman-teman harus tahu kenapa teman-teman membeli saham tersebut, kenapa teman-teman membeli, dan teman-teman harus tahu kenapa memilikinya. Paling itu aja sih, Mas Dendy. Terima kasih.